Masalah karir, pencapaian, dan percintaan memang sedang kacau-kacaunya. Orang bilang umur segini merupakan fase quarter life crisis. Banyak remaja yang sudah tersepak dalam mindset tersebut. Padahal menurutku tidak juga. Masa muda adalah masa di mana semangat dan tenaga sedang membara. Kalau soal masa depan dan percintaan, boleh saja. Tapi kenapa harus lama-lama? Uang, karir, dan cinta masih bisa dicari. Tetapi pengalaman masa muda bersama sahabat berkelana sana sini, kelak tidak akan terulang kembali. Nikmati saja prosesnya. Oke, teman-teman. Jadi, seperti biasa, sebelum berangkat, kita ada acara yang namanya fighting dulu. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa perlengkapan yang akan saya bawa ke Gunung Merbabu. Dan bagi teman-teman yang mungkin penasaran apa sih isi karir seorang pendaki itu. Nah, boleh diikuti dulu. Kalau tidak penasaran, ya di skip saja apa-apa. Oke, kita mulai saja. Yuk. Ya, ini adalah gambaran perlengkapan yang akan saya bawa nantinya. Yang pertama dari sini. Nah, ini ada pakaian ganti. Saya membawa satu setel termasuk daleman dan jaketnya juga. Karena di Gunung Merbabu ini kita cuma nginap satu malam ya. Jadi, tidak perlu banyak-banyak bawa pakaian ganti. Cukup satu setel saja sama pakaian waktu berangkat. Supaya di tas juga tidak terlalu berat. Lalu, ini juga ada headlamp. Kalau tidak punya headlamp, ya bisa diganti dengan senter. Yang penting bisa buat penerangan waktu malam hari. Selanjutnya, jajanan. Nah, di sini saya membawa banyak coklat-coklatan ya. Kenapa coklat? Ya, karena enak. Ya, gini, gini, gini. Jadi, coklat ini merupakan makanan yang tinggi kalori ya. Jadi, kalau kita sedang berkegiatan fisik seperti salah satunya mendaki, itu saya sarankan sih beli makanan yang tinggi kalori. Nah, salah satunya itu coklat. Dengan makanan yang tinggi kalori, nantinya, insya Allah, energi kita akan segera pulih. Jadi, di sini saya menghindari beli jajanan yang asin-asin atau ciki-ciki. Karena bisa menyebabkan dehidrasi ketika kita makan di jalan. Ya, tidak apa-apa sih. Beli satu, dua. Tapi, makannya nanti pas waktu di camping. Di tenda kok di camping. Oke, selanjutnya ada daypack. Nah, daypack ini saya gunakan ketika akan muncak. Jadi, ketika muncak, kita tidak perlu membawa carrier, melainkan akan membawa daypack atau tas kecil lah. Pokoknya bisa digunakan. Selanjutnya ada sleeping pad. Ini buat tidur, buat alas tidur. Nah, bisa dibuka kayak gini. Lalu, ada tripod untuk keperluan dokumentasi. Dan di sini saya tidak lupa juga untuk membawa mantel. Ya, meskipun sekarang musim kemarau ya. Cuman, kita kan tidak bisa memprediksi cuaca di gunung nanti. Bisa saja hujan, bisa saja panas sekali. Ya, buat jaga-jaga aja lah. Ini ada trekking pole. Lalu, juga saya membawa ini. Yang paling wajib ketika mendaki, sleeping bag. Ini supaya kita tidak kedinginan di sana. Karena di gunung itu dingin banget, teman-teman. Jadi, kita harus tidur secara nyaman dan hangat. Seperti diperlukan ibu, menggunakan sleeping bag. Iklan, iklan, iklan. Nah, ini ada alat makan. Di sini saya membawa gelas, piring, sendok. Sumpit gratisan. Ini buat nesting. Nah, gini. Buat ngangat. Oke. Lalu, ada air. Saya bawa dua botol besar. Nah, setelah saya cari info, di jalur pendakian merbabu via swanting ini terdapat sumber air. Dua botol besar ini udah cukup lah kayaknya setiap orang di tim. Selanjutnya, ada nesting dan kompor. Serta beberapa logistik dan bumbu-bumbu di dalamnya kayak mie dan sebagainya. Ini dimasukkan sini. Oke. Dan itu aja sih sepertinya. Oh, iya, iya. Ada roti, roti, roti. Nanti saya masih beli roti. Terus, untuk tenda. Kenapa saya nggak bawa tenda? Karena yang bawa teman saya. Jadi ya, saya numpang. Oke. Sepertinya itu aja sih. Dan ini semua nanti akan kita masukkan ke sini. Dan siap berangkat. Setelah mencari info untuk menuju base camp swanting, Moda transportasi yang menurut kami efektif dan murah adalah menggunakan bis antar kota. Setelah janjian untuk bertemu di terminal, akhirnya saya bertemu dengan tim, yaitu Rizky dan Iluk. Teman-teman yang udah nonton video saya di Rinjani dan Gunung Bekel masih ingat kan sama mereka ini? Ya, mereka sahabat SMA saya yang sampai saat ini masih sering lagi bareng. Oh, iya. Satu minggu sebelum berangkat, kami sudah memesan bis ini untuk jaga-jaga apabila kuotanya full. Karena armada bis yang melayani jurusan Magelang tidaklah banyak. Untuk tarif bisnya yaitu Rp. 135.000 per orang, termasuk makan satu kali. Terima kasih telah menonton! Tepat subuh, kami tiba di terminal Tidhar Magelang. Untuk menuju base camp, masih perlu waktu kurang lebih 45 menit perjalanan. Setelah sholat subuh, kebetulan kami bertemu bapak-bapak yang menawarkan jasa angkut ke base camp dengan mobil pribadinya. Seusai nego-nego, kami mendapatkan tarif Rp. 130.000 untuk tiga orang. Akhirnya kami setuju dan berang-berang bawa tongkat, berangkat. Oh, iya. Kata bapak supir, beliau sudah terbiasa nunggu pendaki di terminal. Jadi, teman-teman tidak perlu takut tidak ada kendaraan menuju base camp. Kalaupun tidak ada, teman-teman juga bisa menyewa Grab atau Go Car yang tarifnya juga sama, di kisaran Rp. 120.000 sampai Rp. 175.000 per mobilnya. Jadi, jika anggota tim teman-teman semakin banyak, maka akomodasi untuk transport juga semakin murah. Apalagi kalau bawa teman cewek yang pinter nawar. Setiap banyak di base camp, kami isi rahasia senek. Kondisi base camp cukup ramai waktu itu. Dan juga kami tak lupa untuk sarapan dulu. Setelah sarapan, kami packing ulang untuk tambahan logistik, lalu kami mengurusi maksi. Untuk tiket masuknya yaitu Rp. 36.000 per orang. Setelah registrasi selesai, kami pun berangkat. Oh iya, untuk menuju pintu rimba, ada jasa ojek. Sebenarnya kalau teman-teman mau jalan juga bisa. Tapi dengar-dengar, butuh waktu jalan 1 jam dari base camp ke pintu rimbanya aja. Sedangkan jika teman-teman naik ojek, cuma butuh waktu sekitar 5 menit. Dan hanya bayar Rp. 10.000 saja. Hmm, untuk menghemat tenaga dan membantu perekonomian masyarakat sekitar, kami memutuskan untuk naik ojek. Oke, sebelum memulai pendagian. Kemudian, agar diberi keselamatan, kelancaran, selamat perjalanan, marilah kita berdoa. Berdoa, dimulai. Pintu rimba gunung merbabu berada pada ketinggian 1.500 mdbl. Sedangkan puncak gunung merbabu berada di ketinggian 3.100 mdbl. Artinya, elevation gainnya 1.600 md. secara vertikal. Hmm, dilihat dari angka elevasinya saja sudah terbayang tanjakan jalurnya akan seperti apa. Sudah sampai posa itu ternyata. Jadi jalan, kira menit, Rp. 10.000? Hah? 5. 5. Dekat dari pintu rimba tadi, cuman kalau teman-teman jalannya dari base camp ya jauh. Tapi ya nanjak sih lumayan tadi. Pemanasannya, pembukaan awalnya, wis ngos-ngosan. Teman-teman yang mungkin belum pernah mendaki, jangan kaget apabila baru jalan sebentar aja udah merasa ngos-ngosan. Karena di fase ini tubuh sedang melakukan penyesuaian. Jantung yang awalnya bekerja santai, digenjat untuk bekerja lebih cepat. Sehingga pada proses transisi ini, jangan udah kena mental dulu. Nanti kalau badan udah panas dan terbiasa, jadi lebih enak kok. Kita sampai di lembah gosong. Apa kok gosong lagi? Jangan gitu dong. Rasis bro. Merasiskan diri sendiri loh. Perjalan sekitar 17 menit ya? Aduh, 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 aduh. Hati-hati, Besti. Masih jauh di sana guys. Terlihat puncak merbabu masih jauh di sana. Kami yang semangat terus menyincil langkah. Dari awal, jalur sudah menanjak tanpa ampun. Ditambah kondisi jalur yang licin karena kabarnya sehari sebelum kami mendaki, turun hujan di sini. Kita sampai di lembah cemoro ketinggian 1790. Tadi kita udah berjalan sekitar 45 menit dari pos 1 ya. Nggak dikasih ampun tadi jalurnya dari pos 1. Nah, anjak terus. Ntar masih luk? Si paling kuat di tim kami. Nggak. Untuk jarak sebenarnya antar pos itu tidak terlalu jauh. Cuman tanjakan yang terjal jadi membuat jarak 200 meter aja seperti jalan 2 km di kota-kota. Ya, namanya juga mendaki. Jangan harap minta jalur yang datar-datar aja. Kita sampai di lembah, namanya lembah ngerijan. Ini dari pos 1. Sekitar 1 jaman kita berjalan dari pos 1. Dan kalau di peta, lembah ngerijan itu ini. Nah, setelah itu kita akan melewati lembah mitoh dan sampai di pos 2 atau shelter bendera. Nah, nanti rencananya kita akan camping di pos 3, Dampo Awang. Halo. Semakin lama bukan semakin mudah, justru semakin susah. Jalur dari lembah ngerijan ke lembah mitoh inilah yang menurut saya paling sadis. Tanjakan 45 derajat dengan lumpur dan pebatuan licin membuat tim kami kepayahan. Kami cuma berdoa supaya tidak turun hujan aja. Karena pasti dobel susahnya kalau lagi hujan. Oke, sampai di lembah mitoh. Kita perjalan sudah 1 jam lebih 10 menit. Kok cepat ya? Ya, kok apa sih gimana jamku? Kok emang? Ya, kita memang perjalan handal teman-teman. Jadi, kita sama sekali tidak merasakan capek. Kita merasakan sangat capek. Untuk ke puncak, kurang 3 km. 3 km. 3 km kayak, eh, omahku mbak omahmu ya, lup ya? Dekat. Anggap saja dekat. Oke, waktunya kita istirahat. Tak lama beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Tujuan selanjutnya adalah pos 2 bendera. Kami memilih untuk beristirahat lebih lama di sana. Jalur juga masih sama. Saya menyebutnya jalur bucin, burik dan licin. Ya, jadi di sepanjang jalur, kita akan menemukan palang seperti ini yang ada tulisannya HM strip angka. Nah, kalau di sini kan HM 17, itu kalau sesuai info itu, katanya jalurnya udah sepanjang 1700 meter. Kalau di jam saya sih, ini 1800 sih. 1800 itu mungkin dari pintu rimba tadi sih. Mampirin ke Maret. Mampirin ke Maret. Berjalan 2 jam dari pos 1, sampailah kami di pos 2 bendera. Banyak pendaki yang mendirikan tenda di sini. Kalau idealnya sih, biasanya mendirikan tenda di pos 3, agar waktu summit tidak terlalu jauh. Mungkin karena sehari yang lalu hujan, banyak pendaki yang memutuskan untuk camping di sini. Kami pun beristirahat agak lama, tetapi karena kami belum lapar, jadi kami tidak membuka bekal makan siang di sini. Bersalah sedikit dari pos 2, kalian akan tiba di lembah manding. Di sini tertulis area berbahaya, karena banyak jalur yang rawan longsor. Konon katanya, jalur lembah manding ini merupakan jalur yang paling berat pada pendagian merdaku via swanting ini. Padahal yang tadi sudah berat, ternyata masih ada yang lagi berat lagi ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. HM27 kawan-kawan, katanya pos 3 ada di HM 36, kurang 9 HM 900 meter, cuma jalannya Jangan nanjak terus, tanpa bonus, untungnya udah nggak panas ini, cuacanya kaput Makan, oke kawan-kawan, kita berada di HM 29, dan ini kita mau makan karena disini ada tempat untuk istirahat Oke, kita mau makan dulu, selamat makan Ya, memang benar, jalur di lembah manding memang bikin kaki merinding Perut yang sudah terisi, kami harap akan membantu kaki yang sudah lemas ini mengantarkan kami ke pos 3 Nyo, tanjakan nih Lumayan Sumpeng, iya Tanjakan, seginjel Sejajar dengan ginjel Ginjelnya masing-masing, bukan ginjel temennya Tapi ada yang lebih sulit sih Apa itu? Tanjakan apa? Tanjakan pelaminan Anak mana jalan yang lebih sulit? Apa, jalan apa? Jalanin aja dulu Sebelum sampai di pos 3, kalian akan menemukan pos air Pos air ini merupakan satu-satunya sumber air di Gunung Merbabu Viaswanting Jadi kita harus antri untuk mengambil air dengan pendaki lain Karena memang sumbernya yang kecil Setelah air terisi penuh, kami langsung menuju pos 3 untuk mendirikan tenda Alhamdulillah, setelah berjalan 6 jam ya Kita sampai di pos 3 Full nanjak Full senyum Pos 3 Nampok Awang merupakan tanah lapang dengan view Gunung Merapi, Sindoro, dan Zumbing Pokoknya top banget dah kalau dibuat camping Asalkan nggak pas badai sih Oke, tenda sudah jadi kawan Setelah ini kita akan masak-masak Dan yang pasti akan Perbahan Oke Alih-alih masa atau rebahan Kami yang belum lapar memilih untuk berjalan-jalan Pemandangan jenja memang sulit untuk dilewatkan Apalagi ketika kita sedang di atas awan Dingin yang menusuk tulang pun Tak jadi hambatan bagi kami untuk menikmati momen ini Di teman ilalang yang bergoyang Cantiknya Edelweiss Dan luasnya lautan awan Kami bertiga bercerita dan bercanda bersama Semua isi hati tercurahkan Senang, sedih, bimbang Seakan plong ketika dapat bercerita bersama sahabat Waktu terasa sangat singkat Ya, begitulah Terkadang yang terindah Hanyalah datang sesaat Sebelum kita menghadapi kembali kenyataan Seolah larut dalam cerita Sampai di tenda pun Kami masih bercerita Dan akhirnya kami tertidur lelap Sebelum harus memasak untuk makan malam Tidur yang cukup lelap Hingga kami pun terbangun saat subuh Dan segera memasak untuk persiapan sebelum muncak Ya, mohon maklum karena Kegiasa iris-iris Keropok aneka rasa Jampur minyak ya Tidur yang berminyak Nasi goreng yang campur tebu Ya, nggak apa ya teman-teman Kalau di gunung itu Makanannya sedikit tidak higienis Kan kita pelaraga udah sehat Makanannya nggak sehat kan jadi impas Nah, ini salah satu keropok Yang matang dengan sempurna ya kawan-kawan Rasa mocha Rasa mocha Ini vanila Ini mocha Kopi Tobruk Jadi rasanya bisa enak Nggak dicoba mas Gilang Buah air Oke, sekarang Udah jam 6 lebih 2 menit Kita akan berangkat summit Bismillahirrahmanirrahim Mark Jobs Nah, disana ada Gunung Sumping dan Sindoral Teman-teman Dipimpin oleh burungnya Triski Terima kasih telah menonton Oke, berjalan 30 menit Dari pos tengah tadi Pos nikah Kita ambil sabana 1 Dan selanjutnya Kita akan ke sabana 2 Dengan jarak 100 meter Dan waktu tempuh 20 menit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagaimana jalur ke puncak Ya tetap saja Nanjak dan curam Tapi semua itu akan terbayar Dengan view yang sangat indah Memang disinilah keindahan Gunung Merbabu baru dinampakkan Tidak heran kalau orang bilang Gunung Merbabu ini merupakan Gunung dengan sabana terindah di Jawa Puncak selanjutnya Puncak selanjutnya yaitu Puncak triangulasi Nah, katanya sih bukan itu puncaknya Masih dibaliknya Bukit yang itu lagi Oke, semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman! Jadi ini adalah puncak yang kita lihat Dari puncak semanteng yang dibawa tadi Nah, untuk puncak triangulasi itu masih di sana Coba Jatotnya sendiri sudah lumayan landai Nanti dari sini Dan di sini juga kelihatan Jalur via selo Merbabu via selo di situ Itu juga ada beberapa orang camping di sana Dan di belakang itu Pindah mana lagi? Nah, itu kalau tidak salah Tidak salah sih Gunung Andong Itu tidak salah sih Itu tidak tahu gunung apa Itu Gunung Sumping dan Sindoro Itu rumah pacar saya Kami pun sampai di puncak tertinggi Gunung Merbabu Puncak triangulasi Ketinggian 3.142 mdpl Kondisi puncak waktu itu sudah ramai Karena memang kami berangkat lebih siang Akhirnya kita sampai di puncak triangulasi 3.142 mdpl Yel-yelnya? Yel-yel Selesai Kok tidak seru sih ini adewa Setelah mengantri untuk foto Kami melanjutkan perjalanan ke puncak yang satunya lagi Puncak penteng Songo Sebenarnya sih sudah lumayan capek Tapi sudah jauh-jauh ke sini Ya rugi kalau tidak sekalian Tidak jauh Tidak sampai 10 menit Kami sampai di puncak penteng Songo Ketinggian 3.122 mdpl Ya ini adalah tutorial membuat sandwich bertanaga kuda Ada roti tawar Ambil dua Dikasih bank-bank Dikasih coklatnya lu Tuh, tidak Dikasih coklat batang Terus rotinya ditutup Terus dimakan Setelah cukup beristirahat Kami turun kembali ke benda Meskipun panas terik Tapi pemandangan saat perjalanan turun Juga tidak kalah cantik Antara senang dan sedih Senang karena sudah menuntaskan puncak gunung merbabu Namun sedih karena setelah ini harus turun dan kembali ke rutinitas seperti biasa Setelah sampai tenda Kami memasak dulu Kali ini berbeda dari biasanya Si Rizky membawa burger Wow, makan burger di gunung rasanya benar-benar mantap Setelah perut kenyang Kami istirahat senang Beres-beres Sholat Dan akhirnya kami segera turun ke base camp Untuk mengejar satwa bis malam Jurusan Malang Ya, perjalanan kali ini menurutku sangat berkesan Saya yang sedang dalam banyak masalah Seketika lupa tentang drama kehidupan di kota Meskipun setelah ini ya Akan bertemu dengan realita kembali Jalan-jalan boleh Tapi jangan lupa kewajiban Kewajiban tentang pekerjaan Kewajiban tentang kuliah Dan kewajiban untuk sukses di masa depan Demi membahagiakan orang tua Mungkin dari kami bertiga Setelah ini akan sibuk bertarung Melawan kerasnya kehidupan Entah itu mencari pekerjaan Menyelesaikan kuliah Atau bahkan mencari cinta sejati Yang jelas Mungkin untuk pergi mendaki Bukanlah prioritas lagi Tetapi yang namanya hobi Ketika ada waktu luang Ya kali tidak berangkat lagi Hehehe Seperti yang saya sampaikan di awal video Nikmati saja prosesnya Oke sekian perjalanan saya Di Gunung Merkabu, Jawa Tengah Ambil baiknya Buang buruknya Apabila ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung komen saja ya Insya Allah saya jawab kok Apabila dirasa video ini bermanfaat Jangan lupa beri dukungan saya Dengan like dan subscribe ya Terima kasih Salam Nesetari Sampai jumpa di petualangan berikutnya Sampai jumpa di petualangan